Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dedy Supriyadi Salam Bergas Baik untuk kawan-kawan semua Di video kali ini kita akan membahas Kaitannya dengan persyaratan Dari seleksi calon PPK untuk pemilu Tahun 2024 Nah, sudah ada Terkait dengan persyaratan dan juga saya sudah Posting terkait dengan persyaratan-persyaratan Untuk menjadi dan mengikuti Rekrutmen PPK tahun 2022 Ini dan juga Ini adalah salah satu persyaratan yang Sangat penting Dan juga memang ini kelihatannya Sepelek tapi vital Artinya apa? Ini persyaratan yang Memang sudah ada Tetapi untuk persyaratan di tahun ini Yaitu ada penambahan Nah, apa kepersaratannya itu? Yaitu Terkait dengan surat kesehatan Berkata pada tahun 2019 lalu Dimana pemilu pada waktu itu Di tahun 2019 Terjadi banyak yang meninggal dunia Terutama itu KPPS-nya Hingga kalau tidak salah Yaitu hampir ratusan Terutama memang karena Kalau dari berita-berita Itu adanya penyakit komorbid Ataupun penyakit bawaan Oleh karenanya Kemudian setelah Kejadian tersebut Ataupun pemilu serentak Pada tahun 2019 lalu Ada beberapa rekomendasi Dan tentunya ada Masukan-masukan yang Dari berbagai pihak Terutama untuk penyelenggara pemilu Yaitu terkait dengan Kesehatan dan juga Kesiapan dari penyelenggara Itu sendiri Yaitu terkhusus dengan Kesehatan Nah karena apa Karena memang Kalau kita bandingkan Pemilu 2019 itu Yang serentak itu Hanya Pemilu saja Artinya Tidak menggabungkan dengan Pilkada Tetapi Untuk tahun 2024 nanti Yaitu Dalam satu tahun Indonesia Kita semua Masyarakat Indonesia Akan menyaksikan Dan juga menjadi Saksi sejarah Bahwa tahun 2024 Nanti Pemilu serentak Akan diselenggarakan Di tahun 2024 Bukan hanya Pemilu Tapi juga Pilkada Dilakukan di tahun 2024 Tentu ini akan menjadi Tantangan yang luar biasa Bagi penyelenggara Dan tentunya juga Bagi kontestan Yang nantinya Memang nanti Akan berkontestasi Pada tahun 2024 Yang akan datang Oleh karena itu Tidak main-main Dari pihak penyelenggara pun Baik dari segi Baik dari segi Kesehatan Akan sangat-sangat Concern Dan juga Memastikan Setiap penyelenggara Mempunyai Kesehatan yang prima Setiap penyelenggara Juga mempunyai Kesehatan yang Sudah siap Untuk menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya Sebagai penyelenggara Baik itu Di tingkatan-tingkatannya Masing-masing Untuk itu Surat kesehatan Yang akan dipakai Adalah Terkait dengan Rekrutmen PPK ini Ya Karena memang Hari ini Tanggal 20 November 2022 Rekrutmen PPK Sudah Dibuka Dan per hari ini pun Bisa untuk Daftar Melalui aplikasi Ataupun website Di Siakba Rekrutmen PPK ini Adalah Rekrutmen Untuk Badan ad hoc Di tingkat kecamatan Yang mana Nantinya Akan ada Lima Lima orang Yang akan Ditempatkan Dalam Satu wilayah Kecamatan Kita lihat juga Pedoman teknis Rekrutmen Dari badan ad hoc Ini Dimana Disitu Menyebutkan Tambahan Terkait dengan Surat kesehatan Itu Masih kaitannya Dengan kelengkapan Dokumen persyaratan Itu terkait Surat kesehatan Jasmani Dan rohani Yang dikeluarkan Baik dari Rumah sakit Puskesmas Maupun klinik Yang termasuk Di dalamnya Terdapat Meriksaan Tekanan darah Kadar gula darah Dan kolesterol Nah Tentu ini Menjadi hal Yang mungkin Harus menjadi catatan Bagi Kawan-kawan Yang hendak Mau mendaftar Sehingga Kalau kita Membuat Surat keterangan Sehat Yang seperti Biasa Yang mungkin Hanya datang Ke puskesmas Kemudian kita Hanya membuat Surat keterangan Sehat saja Tanpa ada Embel-embel Ataupun Tambahan Dari tadi Seperti Cek gula darah Tekanan darah Dan kolesterol Maka nanti Itu sangat Mungkin Kemungkinan Akan Ditolak Nah Oleh karena itu Untuk kawan-kawan Yang hendak Mendaftar Nanti Ketika nanti Membuat Surat kesehatan Baik itu Di puskesmas Baik itu Di klinik Maupun di rumah sakit Hendaknya Menyertakan Hasil Pemeriksaan Seperti tadi Yaitu Tekanan darah Kadar gula darah Dan juga kolesterol Hal-hal tersebut Harus dan penting Yaitu Karena Mengingat Bahwa Pemilu yang Akan kita hadapi Adalah Pemilu yang Serentak Pemilu yang Memang Menggabungkan Semua unsur Pemilihan Disatukan Dalam Satu tahun Yaitu Di tahun 2024 Nah Mungkin Untuk membuat Ataupun Nah mungkin Untuk membuat Surat kesehatan Itu mungkin Harganya Mungkin sedikit Agak Mahal ya Terkait dengan Adanya penambahan Dari pemeriksaan Tetapi Untuk Kawan-kawan semua Hal ini adalah Sebagai Antisipasi Sehingga Kita sebagai Masyarakat Ataupun Kawan-kawan juga Sebagai masyarakat Yang nanti Hendak Mendaftar Dan mungkin Nanti Mendaftar Ini memang Benar-benar Steril Artinya Kesehatan Kawan-kawan Yang hendak Mendaftar Ini Terjamin Sehingga Ketika Memang Nanti Kawan-kawan Ini terpilih Dan menjadi Badan Ad-hoc Tentunya Kawan-kawan Ini Sudah Dinyatakan Sehat Dan Artinya Tidak ada Penyakit Bawaan Ataupun Komorbid Yang diderita Oleh kawan-kawan Semua Dan ini Juga Memastikan Bahwa Untuk Kesiapan Dari Penyelenggara Pemilu Pun Untuk Pemilu Tahun 2024 Yang memang Akan Dirasakan Memang Sangat Luar Biasa Ini Menjadi Tantangan Sendiri Sehingga Setiap Dari Badan Ad-hoc Nanti Harus Mampu Untuk Baik Mampu Jasmani Rohani Dan Itu Saja Untuk Kawan-kawan Semua Karena Hal Ini Sepele Tetapi Penting Ya Kalau Menurut Saya Sehingga Mungkin Di Persyaratan Para Syaratan Sebelumnya Ini Memang Tidak Ada Karena Memang Hanya Sebatas Surat Sehat Saja Ataupun Surat Kesehatan Saja Kalau Seperti Yang Dulu Tetapi Karena Memang Kita Berada Dalam Kondisi Sekarang Ini Memang Masih Dalam Pasca Pandemi Yaitu Secara Serentak Menjadi Satu Baik Pemilu Dan Juga Pilkade Di Tahun 2024 Tentu Menjadi Beban Berat Bagi Kita Semua Bagi Masyarakat Dan Juga Bagi Penyelenggara Siapapun Yang ingin Mendaftar Tentu Harus Mengikuti Dan Juga Ikut Dalam Aturan Yang Sudah Ada Mungkin Itu Saja Untuk Video Saya Kali Ini Terima Kasih Dan Bagi Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Untuk Kawan Kawan Semua Bantu Saya Untuk Mengembangkan Ini Dengan Cara Subscribe Dan Juga Jangan Lupa Untuk Nyalakan Lonceng Sehingga Kawan Kawan Semua Setiap Saya Upload Video Terbaru Kawan Kawan Semua Mendapatkan Notifikasinya Dan Bila Mana Video Ini Bermanfaat Boleh Di Share Di Media Sosial Kawan Kawan Masing Masing Nah Mungkin Itu Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh